Ini makai menggunakan kata bismillahirrahmanirrahim lalu diminum maka di saat minum itu akan diberi pahala oleh Allah SWT. Jadi festival ngopi dan nyoklat itu tidak hanya senang di dunia tapi di akhirat juga akan mendapat pahala dari Allah SWT. Kira-kira itu perspektif Al-Quran dan hadis tentang festival ngopi dan nyoklat. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dari Allah SWT. Pokoknya dalilnya semua itu ada. Dalilnya jaranan, gandrum, semua ada. Saya yang tidak tahu itu dalilnya dukun santek. Maaf karena mempelajari santek itu hukumnya haram. Apalagi melaksanakan, menyihir orang. Oleh sebab itu kita harus kompak, kalau ada wacana di Banyuwangi, ada seminar atau festival dukun santek, kita harus kompak, harus kita tolak bersama. Karena sudah benar-benar dihapus oleh Bupati sebelumnya, Bapak Abdul Azwar Anas. Jangan sampai ada Banyuwangi ini adalah brand kota santek. Jangan sampai ada. Sekarang yang ada Banyuwangi adalah brandnya kota internet. Semoga Bunda Ibu bisa melestarikan kota internet ini. Amin ya Rabbil Alamin. Mari sebelum berdoa, kita membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Bunda Ibu dalam memimpin Banyuwangi ke depan oleh Allah diberi kekuatan jasmani dan rohani. Diberi kesehatan jasmani dan rohani lahir batin. Sehingga bisa meneruskan apa yang sudah dicapai oleh Bupati sebelumnya. Al-Hadih Niyah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Al-Fatihah. 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 Yang terhormat Ibu Bupati, Ibu-Ibu Fiestadani Abdullah Asbaranas Yang saya hormati dan saya sayangi Gue Samsul, anggota Komisi 4 DPR di Kabupaten Banyuwangi Yang saya hormati Tiai Zilkarnain Dan beserta tokoh masyarakat Toro Tiai Sewilayah Kecamatan Kalibaru dan Dapil Liman Yang saya hormati Bapak Kepala Perkebunan Yang saya hormati para pejabat perangkat daerah Ada Mas Haji Alip, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan sekaligus Ada Bapak PLT Kepala Dinas PU Ada Ibu PLT Kepala Dinas UMKM Bukabak Perkebunan, Bukabak Pandan Baru Jasa Yang saya hormati seluruh jamat Dapil Liman Terutama Labu Khusus, jamat Kalibaru dan jamat Blenmore Yang saya hormati adik-adik peserta Dari acara pelatihan dan penyeluan Dari pelatihan kopi Yang saya cintai dan saya banggakan Yang saya hormati juga para pelakuan KM Yang sekarang sedang mengikuti acara ini Alhamdulillah Masih Tidak Bapak Ibu Bupati Ibu Bupati perlu saya laporkan bahwa Acara dari festival ngopi dan yuklat ini Merupakan rangkaian daripada Banyuwangi Festival yang digilar di tahun 2000-2001 Festival ngopi dan yuklat ini Diinisiasi oleh rekan-rekan di Kalibaru Baik Pak Camat beserta teman-teman Dapil Liman Juga para pelaku usaha UMKM Sekali Baru dan Lendmore Terutama itu pelaku UMKM kopi Dan juga oleh komunitas kopi dan coklat Se-Lendmore dan Kalibaru Dan juga dibantu diinisiasi juga oleh Pengusaha atau dari rekan-rekan Dari Marko Tomo Ibu Bupati yang saya hormati Perlu saya laporkan dalam kegiatan ini Dimulai sejak hari Rabu Dari Sabtu kemarin Dari Sabtu tanggal 20 Sampai dengan hari ini Dari 22 Maret Peserta pelatihan Ibu Bupati Yang rencananya 150 orang Dari seluruh anak-anak muda Yang baru mau usaha kopi dan sebagainya Ini sebanyak 85 orang Dari seluruh desa, keluran Di Kabupaten Banyuwangi Sedangkan pelaku UMKM Yang ikut pameran pada hari ini Mulai hari Sabtu kemarin Sebanyak 26 UMKM Terutama khususnya UMKM Yang bergerak di kopi dan coklat Perlu saya laporkan Ibu Bupati bahwa selama 3 hari Mulai dari hari Sabtu Sampai dengan hari ini Telah terjadi Transaksi di UMKM Sekitar 120 juta Dalam 3 hari Ini Pak Bram baru datang ya Harusnya Pak Bram yang laporan Bu Karena Pak Bram datang terlambat Terpaksa asisten ambil alih Yang terlaporan Ibu Bupati yang saya hormati Pelatihan yang dilakukan Sejak hari Sabtu Melikuti kegiatan teknik frosting Dan pengolahan jajanan Berbahan kopi Dengan peserta dari PKK Dan juga dari anak-anak Tokoh, anak-anak muda Yang punya talenta Saya ingin belajar terhadap UMKM dan kopi Sebanyak 85 orang Dan hari kedua Dilakukan selain teknik frosting kopi Teknik mixing kopi Dan juga coklat Dan selama kegiatan Mereka menginap di Hotel Margotomo Sekalian Ibu Bupati Saya laporkan juga Bahwa harapannya Bahwa Dengan adanya kegiatan ini Akan bersinergi Dan akan Mendukung program kegiatan Ibu 100 hari Akan muncul lagi Anak-anak muda Pengusaha UMKM baru Ataupun Naiknya Anak-anak yang Punya Pengusaha UMKM Untuk menjadi UMKM naik kelas Saya kira itu Ibu Bupati Yang bisa saya laporkan Pada Bupati ini Kurang lebihnya Saya mohon maaf Pada semua sekalian Kalau pada Acara kegiatan ini Ada yang kurang Karena Keterbatasan Saya Pribadi Dan kalau ada Yang berarti Ada karena Semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Afiru kalam Saya kiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu Undangan hadirin Yang kami hormati Selanjutnya Marilah kita simak Bersama Sambutan Bupati Banyuwangi Sekaligus berkenan Untuk membuka Acara Banyuwangi Festival Ropi dan Nyoklat Pada pagi hari ini Yang terhormat Ibu-ibu Fiestianani Aswar Anas Kami persilakan Selamat menikmati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Bagi kita semuanya Yang saya hormati Yang hari ini hadir Pula memeriahkan Festival Mopi dan Coklat Para Kiai Para ulama Toko agama Toko masyarakat Yang hadir Ada Kiai Faizil Ada Kiai Iskandar Melukanain Dan juga ada Kefagorologi Yang Saya hormati pula Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi Pak Camsul Yang memang Rumahnya di Kali Baru ya Pak Camsul Ada pula Hadir hari ini Ada Kepala Taman Nasional Merugut Iri Pak Sulis Ada Kepala Pertumbuhan Menang Sari juga Bapak juga Hari Adi Kepala Perkebunan Gunung Terong Atau yang mewakili Kepala Perkebunan Sumber Guni Atau yang mewakili Dan Hadir juga disini Manager Marco Tomo Tuan rumah Penyelah Apa Yang memiliki tempat ini Pak Sugeng Dan tadi saya Sudah ber Sudah keinginan Kabupaten Memang beliau Sudah kurang enak badan Lalu juga disini Hadir Direktur Rumah Sakit Bakti Bisa ada Ibu Dokter Nih Rukhendrawati Ada Pula Rektor Universitas KGRI Banyuwangi Oh ya Ada pula Segenap Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi Pak Asisten Pak Kepala Dinas Pariwisata Pak Bram Pak Ibu Kepala Dinas Kooperasi UNKM Kabupaten Ekonomi Ada Pak Arief Pertanian Dari Beli Tangan Pak Ajen ya Mana Sebelahnya Pak Arief Siapa tau Pak Danang Oh ya Pak Danang Ada Pak Patanah Dan sebuah teman-teman Semuanya Yang tidak Bisa saya sebut Lalu juga hadir Pak Camat Pak Camat Kalibaru Berserta Ibu Kususususin Pemblad PKK Kecamatan Kalibaru Dan Korpimka Kecamatan Kalibaru Pak Kapolsek Pak Darlamil Dan seluruh jajarannya Terima kasih Untuk pengamanan Covid-nya Pak Tadi di depan Saya sempat diberhentikan Suruh cek suhu Jadi kalau nanti Bupati suhunya Tidak normal Tidak boleh masuk Lalu juga ada Para Kepala Desa Pak Kades Ibu Kades Terima kasih Ibu Lalu juga disini Hadir Para pelakuan KM Keserta Perhatian Ngopi dan Nyoklat Banyol Festival Pada hari ini Luar biasa Anak-anak muda Harapan beri uang Ke depan Mudah-mudahan Jadi pengusaha Baru ya Penguasa yang Susat Lalu juga ada Disini Kepala SMKM Banyak sekali Kepala SMKM Kalibaru Dan Ibu-ibu PKK Dasar Wisma Yang saya ceritain Dan saya banggakan Dan Bapak-Ibu sekalian Yang mungkin Belum saya sebut Para seniman Yang luar biasa Terima kasih Anak-anakku semuanya Yang sudah mengisi Seni Ini dalam Kegiatan Banyol Festival hari ini Alhamdulillah Bersyukur keadaan Allah SWT Pada pagi hari ini Allah memberikan Kesempatan kita Untuk hadir Di Tempat yang luar biasa Bagi saya Filmnya luar biasa Perkebunan Ada sungainya juga Luar biasa Ayatnya sedang mengalir Dengan deras Suara air Sungainya Sangat luar biasa Maka Kita harus bersyukur Pada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Ketika segala nikmat Yang kita Terima pada hari ini Masalah pasti ada Tetapi bersyukur itu Adalah sesuatu Hal yang wajib Kita Kita haturkan Kepada Allah Karena Dengan bersyukur Mudah-mudahan Kita bisa tetap Bahagia Dan masalah Juga bisa kita Selesaikan Insya Allah Mudah-mudahan Acara hari ini Nantinya terus mendapat Terima dari Allah Keberkahannya Dan manfaat Untuk kita semuanya Selamat Sya salam Kita haturkan Kepada jurnia kita Bihara Muhammad Sya Allah Walaikum warasalam Bapak-Ibu sekalian Yang saya hormati Ini adalah Kegiatan hari ini Adalah rangkaian Dari Banyolai Festival Kalau tidak Corona Ya Kegiatan ini Mungkin akan Dihadir oleh Peluh orang di sini Mungkin bisa lebih Dari 500 orang Bisa lebih dari 1000 orang Hadir di sini Ya Tetapi ini Karena kita sedang Pandemi COVID-19 Maka Mau tidak mau Kita harus Memakuni Protokol Kesehatan Di tahun-tahun Sebelumnya Setiap Banyolai Festival Selalu dihadiri oleh Banyak orang Selalu Dibuat Acara Meriah Masyarakat Desa Bisa hadir Ada komunikasi Antara pemerintah Kabupaten Dengan desa Ada komunikasi Antara bupati Dengan masyarakat Nah sekarang Inilah Kondisi kita Ya Corona Pandemi Corona COVID-19 Kita tidak bisa lagi Kembali ke masa lalu Banyuangi Etnokantival Gandung Sewu Apalagi yang ramai-ramai Turte Ijen Ya Beberapa Ajang Banyuang Festival Yang mendapatkan Perhatian Tidak hanya di Indonesia Tapi di dunia Tidak bisa kita selenggarakan Karena Kita masih dalam Masa pandemi COVID-19 Tetapi Alhamdulillahnya Ya Kami Banyuangi Punya tim yang hebat Tidak menyerah Dengan kondisi Tidak menyerah Dengan pandemi Maka Banyuang Festival Tetap bisa kita laksanakan Walaupun Dalam keadaan Pandemi Dengan konsep Yang Ini Banyak ditiru Oleh kabupaten lain Dan Banyuangi adalah Kabupaten pertama Yang membuat konsep ini Yaitu Konsep Hybrid Nah jadi Kegiatan hari ini Tidak hanya bisa dilihat Di Di tempat ini Tetapi juga nanti bisa dilihat Di media sosial Di live youtube Dan Instagram ya Pak Bram Jadi teman-teman semuanya Selamat Bagi teman-teman muda Terutama Yang bisa mengikuti Kegiatan hari ini Mudah-mudahan Apa yang teman-teman Oleh Selama 2 hari Selama 3 hari ini Bisa teman-teman langsung Bisa teman-teman langsung Eksekusi Kami berharap Gunanin Pak Bram Kegiatan hari ini Tidak hanya selesai disini Tetapi mudah-mudahan Kegiatan ini Bisa berkelanjutan Sustain Kami berharap Semua kegiatan Banyuangi Festival Yang seringgarung Kabupaten Banyuangi Ini semua Harus bisa berkelanjutan Jadi anak-anakku Teman-teman muda semuanya Jangan Jangan Menunggu waktu lagi Mumpung kalian masih Semangat-semangatnya Mumpung ilmu kalian Masih fresh Diterima Ayo langsung berbuat Buat ide-ide terakhir Yang kalian perolah ini Nanti bisa kalian kembangkan Bisa kalian inovasikan Agar ke depannya Banyak sekali muncul Anak-anak muda baru Yang berkelut di dunia Kopi dan coklat Terutama kopi coklat Asli Banyuangi Bapak-Ibu sekalian Yang saya hormati Banyuang Festival Alhamdulillah Sudah kita selenggarakan Selama 9 tahun Dari tahun 2012 Sampai tahun 2021 Walaupun tahun 2020 Kita sempat Sempat di cancel Semua program kita Ya karena ada pandemi Maka Di tahun 2021 ini Dengan konsep yang berbeda Dengan konsep yang inovatif Insya Allah Banyuang Festival Akan bisa Terus ditikmati Tidak hanya oleh Masyarakat Banyuangi Tetapi juga oleh Masyarakat Indonesia Dan Kami juga berharap Dengan Banyuang Festival ini Ada pengembangan ekonomi Di masyarakat Ada pengembangan ekonomi Di tingkat desa Ada pengembangan ekonomi Di anak-anak mudanya Ya karena Setiap Banyuang Festival Kita berharap ada 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 hubungan Antara Pengusaha dengan Bayer Nantinya Pak Bram Dan kali ini Saya juga berharap Karena konsepnya Temanya ada Kopi dan coklat Saya berharap Nanti akan ada hubungan Kita bisa menghubungkan Antara pengusaha Atau petani coklat Petani kopi Ya Dengan Bayer-bayer Ada hubungan Ada koneksi Lebih lanjut Antara Pengusaha Atau Anak-anak muda Yang memiliki usaha Kopi dengan coklat ini Kepada bayer Yang lebih luas lain Kemarin Halal Minggu Saya mengajak Salah satu Investor Investor besar Yang Sekarang sedang Konsen Dengan kopi Dan kemarin Saya sudah ajak Melihat kopi-kopi Banyuwangi Dan beliau Sangat peparik Sekali dengan Kopi Banyuwangi Ternyata Pemberdayaan Masyarakat Terhadap kopi Banyuwangi Ini Sangat banyak Sekali Merknya sudah Banyak sekali Anak-anak muda Sudah punya Brand sendiri Tentang kopi Masing-masing Dan inilah yang Menjadi Nilai plus Dari pemberdayaan Di setiap Banyuwangi Festival Dan selanjutnya Banyuwangi Festival Terus Kami harapkan Adalah sebagai Konsolidasi Sosial Konsolidasi Sosial dimana Disini Seperti yang saya Sampaikan Bertemunya Anak-anak muda Bertemunya Komunitas Komunitas Bertemunya Relawan-relawan Pengusaha-pengusaha Dan para pengambil Kebijakan Dalam satu tempat Di dalam Banyuwang Festival ini Sehingga nanti Dengan Banyuwang Festival ini Akan ada komunikasi Positif Ada ide-ide Segar Ya Kedepannya Selain juga ada Ada Tampilan Seniman Tampilan Kebudayaan Dan Pastinya Mudah-mudahan Nanti ini Akan menjadi Sebuah sinergi Menguatkan Kabupaten Banyuwangi Yang sudah hebat Menjadi lebih hebat lagi Dan Kita yakin Bahwa Di masa pandemi ini Kita harus tetap optimis Di masa pandemi ini Kita bisa Menjadi Kabupaten yang Lebih baik lagi Lebih maju lagi Kedepannya Karena Dengan Banyuwang Festival ini Sudah Mempercatat di dalam sejarah Bahwa Banyuwangi Dengan Banyuwang Festival Bisa menjadi Kabupaten Tak inovatif Bisa menjadi Penyelenggara Festival Terbaik di Indonesia Dan dengan Banyuwang Festival Pula Banyuwangi bisa Memenangkan Memenangkan Lomba Di tingkat Internasional Dan PBB United Nations Yang memberikan penghargaan Kepada Banyuwangi Maka ini harus kita lanjutkan Dengan kerja bersama Dengan kolaborasi Dengan sinergi Insya Allah Kita harus optimis Bisa Melanjutkan prestasi Banyuwangi Yang sudah hebat Menjadi lebih hebat lagi Apalagi mendukung oleh Anak-anak Banyuwangi Bapak-Ibu sekalian Yang saya hormati Berkaitan dengan Kopi dan coklat Hari ini Kita juga sudah tahu Bahwa kopi dan coklat Banyuwangi Kualitasnya sudah Kualitas ekspor Jadi saya tidak ingin Menjelaskan banyak hal Di sini Tetapi yang perlu saya 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 tampaikan Di sini bahwa Festival kopi dan coklat Ini sudah beberapa kali Kita lakukan Pak Bram Bunanin Festival kopi dan coklat Ini sudah beberapa kali Kita lanjutkan Maka saya berharap Ini bukan Kegiatan yang Hanya biasa-biasa saja Tetapi harus Ada inovasi baru Harus ada Hal-hal yang nanti Bisa Dilakukan Dengan konsep Yang lebih Baik lagi Masalah ekonominya Bisa ditingkatkan lagi Jadi saya tidak ingin Festival ini Hanya sekedar Diselenggarakan Biasa-biasa Setelah itu Selesai Tetapi Seperti Seperti saya sampaikan Anak-anak muda ini Harus bisa Melanjutkan Prosesnya Tidak hanya Selesai pelatihan Hilang Begitu saja Bahkan mungkin Nanti bisa Dihadirkan Orang-orang hebat Orang-orang hebat Yang sudah Bergurut Dunia kopi dan coklat Untuk bisa Melanjutkan materi Yang sudah diberikan Kepada anak-anak ini Atau mungkin Dengan ULKM Biar lebih Baik lagi Kualitasnya Kopi Banyuwangi Biar lebih baik lagi Kualitasnya Lalu juga Coklat Banyuwangi Juga begitu Dan nantinya juga Mereka bisa langsung Terhubung dengan E-commerce E-commerce Atau mungkin Bayar-bayar yang Sudah skala Nasional Bahkan Internasional Saya harap Seperti itu Pak Bram Maka tadi Kemarin saya Langsung W.A. Pak Bram Saya berharap Disini juga harus Ada transaksi Ekonomi Jadi bukan hanya Sedar Saya datang Minum kopi Tetapi disini juga Harus ada transaksi Ekonomi Sebagai dukungan kita Terhadap pelaku UMKM Yang ikut Memeriahkan Festival Kopi Dan Coklat Pada hari ini Nah dan yang Terakhir Di setiap Banyuwang Festival Pasti tujuan Akhir kita Adalah Masalah Kesejahterahan Kesejahterahan Ya maka Saya berharap Dengan Banyuwang Festival Yang kita selenggarakan Saya berharap Kesejahterahan Masyarakat Banyuwangi Akan semakin Meningkat Ya Dan saya berharap Masyarakat Atau pelaku Usaha Pekopian Dan Coklat Jangan lupa Peran dari Para petani Kopi Dan Coklat Kalau kalian Punya rezeki Lebih Mungkin Bisa berbagi Dengan para petani Yang Selama ini Juga Kurang Terperhatikan Petani yang Mitilin kopi Gitu ya Pak Bunanin Petani yang Mitilin kopi Petani yang Selalu Memanen Coklat Nah jika kalian Nanti punya Kelebihan Rezeki Tolong berbagi Dengan Lingkungan Sepetar kalian Saja cukup Yang di dunia Kopi Dan di dunia Coklat Agar Apa yang kalian Peroloh ini Akan bisa Lebih berkah lagi Dan mudah-mudahan Wujudnya juga Akan terus Ditambah Dan pastinya Kolaborasi Antara petani Dan pelaku Usaha kopi ini Nantinya juga Bisa Menguatkan Usaha Dari teman-teman Sejujurnya Mungkin itu Apa yang bisa Saya sampaikan Pada Pagihan ini Sekali lagi Saya berharap Banyuwang Festival Bisa Mesejahterakan Masyarakat Banyuwangi Dan Dengan kopi Coklat Yang hari ini Dijadikan festival Insya Allah Kopi dan Coklat Banyuwangi Bisa terus Menjadi produk Yang diunggulkan Untuk ekspor Dan mudah-mudahan Selama ini Kopi Banyuwangi Hanya bisa disebut Jawa Kopi Jawa Kopi Nanti mungkin Bisa langsung disebut Banyuwangi Kopi Demikian Bapak-Ibu sekalian Dengan coklat Pak Arief Kita berharap Nanti mungkin Coklat Banyuwangi Kopi Banyuwangi Jangan jawa kopi Lagi Atau jawa coklat Lagi ya Pak Demikian Atau mungkin Bisa langsung disebut Glenmore Atau kali baru Dan mungkin itu Terima kasih Atas Partisipasi Bapak-Ibu semuanya Teman-teman muda Semangat Optimis Kalian bisa menjadi Pengusaha baru Yang sukses Kedepannya Dengan kerja keras Dengan inovasi Mudah-mudahan Kalian bisa Terus sukses Wa'allahu Makhlilakon Coklat pada pagi hari ini Diikuti oleh Sebuah undangan Dan Laginya Akan dilanjutkan Dengan Meninjong Produk-produk UMKM Semoga Bajuan Dari 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 Dari